Terima kasih telah menonton Hari ini aku akan goes dengan salah satu temanku Kita akan menuju ke tempat restoran seafood favoritku di daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan Tapi sebelumnya aku mau ganti baju dulu, aku mau nurunin sepeda, yuk ikuti aku Oke jadi di dalam tas ini sudah ada beberapa peralatan yang akan aku pakai Untuk menjaga keamananku selama goes di jalan raya Aku mau ganti baju dulu ya Jadi yang aku pakai sekarang ini adalah jersey sepeda Jersey sepeda itu memang rata-rata ketat, terus ada kantong di belakangnya juga Ini ada kantong di belakang, itu biasanya bisa dimasukin dompet ataupun handphone Tapi karena zaman sekarang itu sudah mulai agak kurang aman Apalagi jadi banyak pegal, biasanya aku nggak masukin apapun di jersey belakang itu Terus biasanya memang jersey itu akan ketat supaya tidak banyak angin yang berhembus keluar karena itu akan membuat goes akan menjadi lebih berat Terus kemudian helm, nah ini helm, helm ya otomatis digunakan untuk melindungi area yang paling vital di dalam tubuh manusia yaitu kepala Terus kemudian aku juga ada gloves, nah aku pakai gloves Terus gloves itu digunakan kalau misalnya kita megang setang kelamaan atau kalau ada turunan Terus kalau jalanannya rusak, itu otomatis kita akan megang setang sepeda itu akan mencengkram semakin kuat dan itu bisa membuat tangan menjadi lecer Terus di sini aku juga ada kacamata, kacamata digunakan bukan hanya untuk gaya-gaya natural style tapi untuk menghindari mata dari debu terus dan silau matahari Nah, minum, minum wajib tuh di bawah Nah, karena aku tidak rutin dalam bersepeda, biasanya aku ada pompa ban Jadi sebelum aku goes, harus aku cek dulu anginnya seperti apa Apakah sudah layak untuk kita pakai goes atau belum Oke Yang outfit aku rasa sudah cukup, sekarang aku mau keluarin sepedanya Oke Ini bangku buat aku syuting Jadi kalau aku tidur, istirahat itu di bangku ini Dan yang di atas adalah sepeda lipatku Alasan kenapa aku pakai sepeda lipat, karena lebih praktis dan enteng juga kalau mau dibawa kemana-mana Dan aku mau nunjukin buat para pemirsa bagaimana cara membuka sepeda lipat yang baik dan benar Ini caranya Kita buka dulu Set Di daerah sini ada kuncinya, kita lock Terus kemudian Kita pasang dulu Jagangnya Kita naikin Terus kemudian Terus kemudian Stangnya kita naikin Set Stangnya juga harus lurus Oke, ini sudah lurus Setelah lurus kita lock Terus kemudian Kita turunin sedikit pegangannya Kita naikin Karena aku tinggi, jadi harus agak tinggi juga Ini reflektor Ini lampu Ini bel Oke Oke Sekarang tinggal Sadelnya Terus Tadi kan aku bilang Nggak boleh Naruh handphone Ataupun bopet Di jersey belakang Makanya di sepedaku ada tas Untuk beberapa perlengkapan yang kita butuhkan Saat bergoes Semuanya ditaruh di dalam tas ini Ini untuk cek angin Kita cek dulu Apakah anginnya udah cukup Biasanya aku menggunakan ukuran 55 PSI Iya Oh, kelihatan kan? 46 46 Nah, kita harus bikin jadi 55 Gampang tinggal tekan tengahnya Oke, sekarang yang ban depan Oh ya, celana padding juga Jangan lupa Celana padding itu penting sekali Jadi harus ada busa Di celana Supaya kita nggak sakit Apalagi kalau untuk pemula Yang biasanya mereka Baru awal-awal dan angetnya goes Tapi Sakit Pas mau goes Jadinya mereka kapok Untuk goes Nah, solusinya adalah Menggunakan celana padding Oke Oke, udah selesai Oke, udah selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton